Hai ambil disini soalnya semua biasanya kalau ini panas Hai wah ini baik eh wah mantap dasar kelaparan dia guys pengit-pengit malam-malam turun mesin manami melihat pengikas malam hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Wahyu Sudel channel kali ini kami akan apa mereview pemasangan close coupling Yamaha V80 yang sudah di-upgrade dengan close coupling nya F1ZR oke tentunya ya rasio juga harus berubah ya kalau pakai close coupling F1ZR ya dan ini untuk rasionya kita kembali lebih rasio dulu guys untuk rasinya sendiri itu itu juga lumayan berbeda ya karena empat dan tiga cepatkan berbeda kibasa anu besoknya nih ini masih standar dan tiga aslinya Yamaha V80 dan besar dan berat aslinya Yamaha V80 besar dan berat ini nggak ada memutus coupling jadi kalau ceket atau ceket atau kecun atau overhead kayaknya langsung ceket apa ngancing ngunci langsung ngunci kalau yang ini kan enggak yang ini ada pemutusnya enak ini enak jadi ini ya rasinya tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga empat yang empat satu dua tiga empat ini selahannya untuk selahan yang ini yang sama yang punya Yama V80 ini punya Yama V80 ini juga pasti berbeda guys ya contoh lainnya ini namanya kotoran kalau di tempat saya kalau yang lain dalam tempat lain juga saya nggak tahu namanya apa berbeda-beda nah, bidanya disini ya guys, bidanya ada tonjolannya ini eleven zetter tidak ada eleven zetter tidak ada jadi, kalau untuk pemasangannya rasio ke Yama V80 harus disamakan seperti ini ada tonjolannya di pasang disuruh aja ke bengkel kubut pasti bisa oke, ngerti kan untuk cakarnya pasti sejenengan nanti kalian semua sudah ngerti ya pemasangannya sama semua lah yang berbeda ya ini cendulan, cendulan, ada cendulannya ini kupingnya Yama V80 besar nah, ini untuk pemasangannya gini guys ini ada ring ini tidak bisa dicopot soalnya kena was ini ada ring disini ring ini ada bos bos dan ring ini disini langsung pasang terus ke penyiapan FWZR ya karena ini rasionya sudah FWZR as, asnya juga yang udah pendek oke, set ringnya terus ringnya jangan lupa kita pakai ring ini dia ringnya jangan lupa terus pasangan ini oke tinggal kampas terus back koplingnya dan stud koplingnya ini kita koplingnya pakai kopling kiri tapi yang di kopling kiri atau apa juga bisa yang di kopling kiri jadi nongkok dorong disini ini masalahnya guys ini juga kita ganti bandul karena bandul ini percobaan guys yang ini percobaan ternyata tidak enak kita ingin kecer dan kurang bertenaga akhirnya kita ganti lagi dengan yang custom yang custom yang ini kalau ini sudah enak seperti yang lainnya di video saya ini sudah enak pasti enak ini soalnya sudah custom custom sudah ada ukurannya yang ini kan baru tapi tidak enak sayang sekali dibuang saja wes itu sudah malam wes caranya kurang terima kasih 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 di ini terima kasih untuk carbo besar di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk Yamaha V80 yang manifoldnya sangat lepis masaknya ngeri masaknya ngeri seadanya masuk masuk rasanya ya malah V80 orinya ya kan 3 tapi dibuat kopling harus dipotong asnya tergantung house koplingnya itu maunya apa sudah saya bilang tadi house koplingnya maunya apa yang buat kalau yang yang maha VCR itu seperti ini asnya disamain house kopling yang ini ya tenoknya tenoknya kalau untuk kopling lainnya itu juga harus disamakan nah ini pendek kan ini rasio 3 ini 3 HP kopling kalau yang ingin cuma rata-rata sekalian bongkar dikasih 4 sekalian karena sama-sama turun mesin ya guys untuk bubuk ini cepat di cepat dulu oke proses semasang harus rapet mas masalahnya yang boleh utuh kayak wek lu selamat menikmati selesai guys sip memastikan harus bisa muter guys ya nggak bisa muter gawat semangat rapat ya masakan kampas kampas terus plat kampas lagi plat begitu sebaliknya terusnya nih sebaliknya Oke. hai 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 ya sudah di access kiri-kiri seperti ini guys jadi dia sistemnya mau seperti ini kalau F1JR yang full-foot itu kan nah gini dia narik kalau kita itu dorong dorong dari kiri bisa gini tinggal pemasangan berkopling harus dipasang empat ya jangan tiga nanti oleng ya apa tuh deh lima boleh tapi tibur sendiri yaitu kalau anda mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesai kalau pemasangan bak koplingnya selesai ini bak koplingnya saya bilang tadi ini kopling kiri bukan kopling kanan jadi tidak ada bur kopling disini yang di bur yang kiri ini kopling kiri untuk kopling kiri ini juga harus rasio 4 tempatik kan untuk rasio 3 itu belum bisa bisa cuma kalau rasio 3 itu kurang kurang kekurang 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 kalau belum bolong sih dengan bisa cuma harus dibuat mulung bakas bisa cuma ribet harus harus bolongi dulu bolongi dulu yang tengahnya ini soalnya tidak bolong ini terima kasih terima kasih oke guys itu saja untuk penjelasannya dan masangannya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang bisa tambahkan di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe bagikan jika bermakaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dua tangan dan tang 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 tang